ini mens lagi terus ini sekarang lagi tapi tadi kita konsul dengan untuk bersih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani dalam channel cerita akti untuk pemirsa yang belum tahu apa itu akti akti merupakan kepanjangan atau singkatan dari akutaterapi Indonesia yang mana merupakan klinik herbal yang sudah berdiri hampir 25 tahun lamanya nah klinik ini dia terfokus pada kasus-kasus infeksi torch atau toxo rubella CMV dan herpes yang bisa menyebabkan macam-macam gejala maupun kelainan-kelainan pada tubuh manusia nah contohnya gagal hamil sulit hamil lalu kelainan atau gangguan pada taraf otak mata dan gerak nah banyak sekali kasus-kasus atau infeksi torch ini di Indonesia ya dan maka dari itu kita kita saksikan ceritanya di channel cerita akti selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati konsultasi dengan dokter menanyakan permasalahan yang ada pada istri saya sehingga pada bulan, satu bulan yang lalu istri saya mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita mencoba untuk berobat di jadi alhamdulillah baru satu bulan ini kami mengkonsumsi kuatrafi tersebut saya tahu berobat di sini kuatrafi ini dari teman saya yang sudah berhasil sebelumnya memang dari berobat di sini dan sekarang sudah berhasil jadi saya baru tahu sebulan ini akhirnya kita berobat ke sini kita sebulan ini tahu terus langsung berobat langsung konsumsi obat karena kita dari jauh jadi belum sempat datang ke sini tapi kita ngirim obat minta kirim obat kita konsulnya PIA WA dengan Bapak Juanda terus dibolehkan langsung minum obat karena katanya kebanyakan kalau sudah karena operasi kista itu bisa dipastikan kena tors ini jadi boleh langsung minum obat terus kita apa kita cek labnya nanti kita ke Palembang katanya karena kita dari daerah Pak jadi jauh jadi jauh kalau kalau dampaknya ada Pak kalau perubahan untuk tubuh untuk ke hal yang lebih positif banyak juga Pak yang jelas kita lebih sehat terus kalau yang sakit-sakit itu ya Pak hampir setiap hari yang mudah lemas terus sakit punda ini seperti masuk angin itu nah punda ini sakit terus ini kemarin kan sebelum konsumsi obat itu memang baru selesai dari menstruasi tapi setelah dua minggu kita minum obat ini mens lagi terus ini sekarang ngeplek lagi iya minum obat itu tapi tadi kita konsul dengan Ibu Hori ya katanya gak apa-apa itu untuk ini untuk bersih rahi ya perubahannya badan saya lebih sehat lebih ya lumayan lebih aktif insya Allah yakin ya kami berharap misalnya kami suami sama sama saya sangat-sangat berharap perantara dengan obat akuat Bapak Juanda ini kami diberi keturunan yang sehat yang sole intinya kami ingin kami sehat dan dikasih keturunan yang sehat melalui perantara dari dokter kita sudah sampai di penghujung episode pada video kali ini semoga video tadi cerita tadi bisa memotivasi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin keluar dari permasalahan infeksi torch ini nah jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini kepada teman dan kerabat Anda sekalian agar video ini menjadi bermanfaat untuk warga Indonesia dan bahkan mungkin di seluruh dunia ya amin ya untuk itu jangan lupa ikuti terus video kami dan saksikan terus video-video yang akan datang sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati